Inisiatif 30 sekian orang Mengusulkan hak akhir Nah Tentu saja Orang akan bilang, eh kenapa langsung di paripurnakan Kalau kita paripurnakan Orang berdebat disitu, tidak ada habisnya Kita bawa dulu ke rapat pimpinan Di rapat pimpinan Kalau anda tidak salah ingat Itu 3 kali raping Baru oke kan 3 kali raping, baru oke Mengapa baru oke 3 kali raping Karena 5 usulan awang Pengusul itu Tidak layak menjadi hak angket Itu hanya cocok Sampai pada level Apa lagi? Hak interpelasi Jadi saya bilang, ya kalau ini Tujuannya untuk Karena hak angket itu Harus ada proposal Harus ada tuduhan Dimana yang kita tuduhkan itu Mempengaruhi jalannya pemerintahan Dan mempengaruhi Apa lagi Kemajuan, kesejahteraan orang banyak Baru itu cukup untuk angket Nah, karenanya di rapat terakhir angket Saya bilang, oke Kalau mau, karena ini niatnya baik Kalau memang ini niatnya baik Maka Kita ambil satu isu utama Apa isu utamanya? Dualisme kepemimpinan di Pempro Jadi inilah Isu utama hak angket Ada 5 poin di bawahnya Itulah titik masuk kita untuk melihat Apakah dengan SK193 itu Indikasi adanya Adanya dualisme Apakah Pergantian penyabat Yang cenderung Ugalan-ugalan bagi kita saat itu Adalah karena ada dualisme Apakah serapan anggaran kita Yang 16% Sampai bulan Juni Sangat rendah itu Disebabkan oleh itu Jadi ini kan Proposal itu disepakati seluruh praksi Oke Kalau Itu isu utamanya Maka Kita semua ikut Jadi Saya ingatkan Hak angket ini terjadi Karena ada kebersamaan Ada kesamaan pandang Terhadap persoalan yang kita hadapi Di Sulawesi Selatan Jadi Kita bersama-sama Karena Hampir tidak masuk akal Bagi semua orang Hak angket ini bisa jalan Dengan korum 3 per 4 Itu harus disadari Bahwa ini karena ada kebersamaan Dan kesamaan pandang Dan sejak awal Anda boleh tanya Lain kali kepada Beberapa anggota praksi Yang hadir di rapat pimpinan Sejak awal Kita ada kesepahaman Tidak ada bicara pemaksulan Itu yang menyebabkan Kenapa semua orang kompak Mendukung ini Oke Kita perbaiki ini pemerintah Kita kembalikan dia on the track Supaya Pemerintahan ini Bisa efektif Bekerja Membangun masyarakat Meningkatkan Kemajuan Di daerah Sulsel Nah itu Itu dari awal Berjalan lah Hak angket ini Setelah dia selesai Maka Dia menyampaikan laporan Laporan awal itu Kurang lebih 7 peraksi Dari 10 peraksi Menolah Saya lah yang berhasil Dipimpinan Eh jangan Jangan ada voting Saya tidak mau Ini kita perbaiki Bagaimana memperbaiki Saya mengingatkan ke pansus Bahwa proposal awal Pansus ini adalah dualisme Jangan melakukan Jumping Jadi ada kesimpulan yang loncat Kita belum bicara soal Proposal utama Sudah bicara hal lain Iya kan Laporan awal pansus itu Tidak pernah membuktikan Bahwa ada dualisme Padahal itu proposal awalnya Itu tujuan awal pansus ini Maka Dikoreksilah itu Mari perbaiki mitu laporan Siapa tau Kalau kau sudah perbaiki Maka Seluruh peraksi sudah setuju Masuk rapat kedua Anda ingat Muncullah lagi tujuh Rekomendasi Poin itu ya Itu juga ditolak Habis-habisan Oleh 6 sampai 7 peraksi Peraksi demokrat Hanya mempersoalkan Satu hal Kenapa kesimpulan ini Sangat parsial Kenapa parsial Yang dituduh bersalah Hanya gubernur Padahal Seperti kita sama tau Kisru di Pemprov ini Kan juga ada kesalahannya Waduh Nah Kita minta itu diperbaiki Dimintalah teman-teman Untuk voting Sekali lagi Saya tidak mau Jangan voting Kenapa Karena voting Itu sebentar ujungnya Tidak akan terjadi Paripurna Kalau tidak terjadi Paripurna Seluruh hasil kerja Angket ini Tidak ada gunanya Dianggap Tidak pernah ada Ya karena ini kan 23 itu Sudah injuritai Batas waktu kerja Angket itu 24 Terima kasih Selamat menikmati